Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Opening Seremoni Green Olympic 2023 terlaksana dengan lancar dan hikmat. Bertempat di lapangan parkir M1 pada Senin 5 Juni 2023 lalu, hadir Chief Financial Officer Subasis Data dan juga Chief Operating Officer Muhammad Rudi selaku pembina upacara sekaligus membacakan amanat KTT terkait peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Seremonial pemukulan gong dan pelepasan burung merpati oleh COO Muhammad Rudi dan GM HSES Chris Pranoto sebagai tanda dibukanya rangkaian acara Green Olympic 2023 serta dilanjutkan dengan penyerahan bendera Green Olympic dari GM CPHD Poltak Sinaga kepada Ketua Panitia Green Olympic 2023 Agung Febrianto. Manager Environmental Kiagus Nirwan menyampaikan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini memiliki rangkaian kegiatan seperti Green Warrior Award, Green Innovation Thing, Green Art Song Creation, Enviro Race, Green Hiking, Crocodile Boat Race, dan Kadarigat Award. Kiagus pun berharap dari kegiatan ini karyawan bisa lebih aware, terlebih peduli, serta inisiatif dalam pengelolaan lingkungan seiring dengan tema yang digagas untuk mengendalikan sampah plastik. Baik, memang setiap tanggal 5 Juni kita peringati sebagai Hari Lingkungan Sedunia. Sejalan dengan surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup, KPC diminta untuk mengikuti dan menjalankan beberapa program di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mengusung tema Bit Plastic Pollution atau Kendalikan Sampah Plastik, kami menggagas beberapa kegiatan rutin yang kemudian akan diikuti oleh seluruh karyawan, kontraktor, dan keluarganya. Kita mulai dengan kegiatan opening ceremony yang sudah kita lakukan. Kegiatan opening ceremony itu mengundang sekitar 26 kontingen yang terdiri dari seluruh divisi dan perwakilan kontraktor. Mereka kemudian mengikuti konsep opening ceremony dan mendengarkan amanat dari Kepala Teknik Tambang, berikut juga melakukan defile kontingen. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang akan kita gagas itu seperti seminar lingkungan, yang dengan mengundang praktisi dari Kementerian SDM maupun dari KLHK. Kemudian ada beberapa kegiatan yang dilakukan rutin setiap tahun seperti lomba dayung yang dilakukan di Telaga Batu Arang, kemudian lomba hiking yang kita lakukan melintas di seluruh area reklamasi PTKPC yang kemudian diikuti oleh kontingen-kontingen yang berasal dari divisi MOD, divisi KPC maupun kontraktornya. Berikut juga ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan Enveral Rising, mengendarai sepeda, melintas area reklamasi. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan penting seperti melakukan kegiatan Green Warrior dengan memberikan award kepada insan atau karyawan yang peduli terhadap lingkungan. Berikut juga ada kegiatan Green GI Thinking, meminta seluruh karyawan untuk memberikan inovasi terhadap pengelolaan-pengelolaan lingkungan yang berjalan di area kerja masing-masing. Ada kegiatan foto, kegiatan video, kemudian kegiatan yal-yal yang tujuannya adalah meminta keterlibatan aktif dari seluruh karyawan baik itu KPC maupun kontraktor terlibat di dalam pengelolaan maupun terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang beririsan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan. Jadi kegiatan Olimpiade Lingkungan ini akan kita perayakan mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus dan tepat pada tanggal 12 Agustus kemudian dilakukan closing ceremony dengan mengundang seluruh kontingen berasal dari KPC maupun dari kontraktornya. Harapan besar dari kegiatan ini tentunya semua insan atau karyawan menjadi lebih aware, menjadi lebih peduli, menjadi lebih punya inisiatif di dalam pengelolaan lingkungan seiring dengan tema yang digagas bit plastic pollution yakni kendalikan sampah plastik. Karena memang fenomena sekarang ini sampah plastik sudah banyak bermuara di perairan, kemudian di danau maupun di laut. Jadi kita punya kontribusi untuk melakukan pengurangan sampah plastik dan memastikan sampah plastik itu tidak lebih banyak hadir di lingkungan di tempat tinggal kita. Terima kasih. Terima kasih.